Maka bawalah hidup ini dengan sesuai perintah Tuhan Yaitu perintah yang hidup dan perintah yang menghidupi Biar kita itu jadi manusia, kita tidak menjadi manusia Nah itu, adik sambor naning tumati adalah manusia Di saat manusia itu bisa manunggalaki roso Roso yang hidup dan yang menghidupi Dan yang hidup itu sendiri itu namanya sambor naning tumati Nah begitulah cara untuk mengerjakan ilmu kasambor naning tumati itu Nah itu lalu dijelaskan juga oleh Dewa Ruci Jadi memang benar Orang itu tanpa tahu asal-usul kita Tanpa tahu bibit kawetnya kita Orang itu walaupun sudah hidup Itu tidak tahu sebenarnya kita itu sempurna itu dari mana Maka sempurna kita dari Tertopawitro mahening suci Apa itu? Yang dimaksud Tertopawitro mahening suci adalah Digarisbawahi saja Kita adanya itu karena adanya bapak dan ibu Dan disitu Meneteskan banyu atau air yang suci Yang dinamakan Kalau bahasa Jawa itu sakweco Yang sakweco itu tidak boleh dibicarakan atau diomongkan Itulah kejadian kamu Sehingga kamu mempunyai rambut Sehingga kamu mempunyai mata Sehingga kamu mempunyai hidung Kamu mempunyai mulut Kamu mempunyai telinga Dan itu semua nempel pada diri kamu Maka disitulah yang dinamakan ponco indrio Lalu di dalam ponco indrio Kamu diharus menemukan yang dinamakan Kayu, gung, susu yang in Kayu itu kalau bahasa Jawa sendiri Jawa kuno Kayu itu adalah hidup Kayu itu hidupmu Gung adalah tempat hidup Jadi kayu itu yang hidup Gung adalah tempat hidup Susue angin adalah Tempatnya keluar Masuknya napas Nah, kalau kamu tahu tentang itu Maka sempurlalah hidupmu itu Ya itu yang dinamakan Ilmu kasampurnaneng dumati Maka pesan dari Dewa Ruci Berhati-hatilah kamu membawa hidupmu itu Karena salah cara kamu memegang Cara salah kamu membawa hidup itu Akan rusak hidupmu Artinya apa? Artinya juga Dewa Ruci itu Mengarahkan pada Warkudoro itu Tentang kesabaran Atau tentang Misalnya kita itu sadar bahwa kita itu Kawulo Bahwa kita itu adalah makhluk Kita bukan Tuhan Karena kebanyakan gini loh Orang itu kalau mencari ilmu Sudah menemukan ilmu yang dimaksud itu Kadang-kadang orang itu lupa Bahwa kita itu Seolah lah kita itu Enggak daya dari Tuhan Seolah lah itu daya kita sendiri Sehingga kita itu Sombong Takabur Dan kita itu merasa benar sendiri Jadi merasa kita itu yang paling pinter Orang lain bodoh Nah itu Maka pesan dari Ruci Badoro atau Dewa Ruci itu Maka berhati-hati lah Kamu membawa Tentang kayu gung susu yang in Karena kayu gung susu yang in Suatu saat juga akan lepas pada Diri kamu Itu artinya mati Gitu Jadi kita ada cerita itu di saat hidup Setelah mati kita gak akan ada cerita lagi Maka nih hati-hatilah Di saat hidup itu harus berperlaku baik Di saat hidup itu harus berperlaku Yang paling tidak kalau kaya ya Suka derma Ya Kalau kita dipintar ya juga Mau mengajari orang lain Supaya apa Supaya waktu hidup kita itu Dikenang Dikenang tentang Kebaikan Bukan dikenang tentang Keburukan Nah itulah Jadi yang dinamakan ilmu Kasampurna yang dimati Adalah kita itu belajar Dari diri kita itu sendiri Kita itu hidup itu karena ada apa Apa yang menghidupi kita Sehingga kita itu punya Yang namanya sifat Mempunyai asmo Mempunyai Mempunyai zat Ada zat disitu Ada sifat Ada asmo Ada afal Nah dengan tanggung 4 perkara inilah Maka kita itu sempurna Menjadi manusia Jadi kita itu bisa membedakan Antara makhluk Tuhan yang sekian banyak itu Yang paling sempurna itu Siapa Karena rembulan itu indah Tapi kadang-kadang rembulan juga kalah indahnya dengan Keberadaan kita Gitu Samudera lautan itu luas Tapi kadang-kadang masih Luas Hati kita Iya Dunia ini besar Tapi kadang-kadang masih Besar daya kita Gitu Makanya Kalau sudah tahu itu semua Kerjakanlah sesuai dengan Porsinya masing-masing Kita gak usah Gampang menyalahkan orang Kita gak usah Gampang mencelah Kita gak usah Setelah ada Pendapat yang tidak sama Lalu Wah itu salah Yang benar saya Gak usah seperti itu Jadi kita itu tahu Jadi apa yang diucapkan orang Dilihat dulu Selesai gak Ucapkan itu Jangan-jangan ini baru pemula Jadi kalau di Karena itu belajar dari tadi Kalau kita itu hanya Karena Carilah Kayu gung susu angin Di tengah Samudera Menengkalbu Ya akhirnya masuklah kita Di Samudera Lautan itu Tapi kalau kita itu Pandai Mencerna Mencerna Kita gak Gak sampai Masuk ke situ Karena Iya kalau Warkudoro Karena Warkudoro itu Orangnya kan Memang di dalam Pemayakan Tokoh yang paling jujur Adalah Warkudoro Dia berani Karena benar Dia takut karena Salah Itulah Warkudoro Maka di situ Masih ditolong Oleh Warkudoro Atau Dewa Ruci Dewa Ruci itu Nah kalau kita Kita itu orang yang Sering salah Kita itu orang yang Kadang-kadang Sombong Tak kabur Terus mau menirukan Perilaku Warkudoro Mungkin belum nyampe Di tengah Samudera kita Sudah mati Jadi kita itu Harus tahu Porsi kita Gak boleh memaksakan Karena kan Kemarin juga ada Berita ya Dengan Perintah guru Mungkin Dari Kasupuan Yang waktu itu Di Banyuwangi Yang dimana itu Yang orang bertapa Di pinggir lautan Tiba-tiba Ada aerob disitu Jadi orang Berapa Sebelas Sebelas Berapa itu Akhirnya Hanyut Hilang Itu namanya Orang gak tahu Porsinya Dia menantang alam Gitu Jadi mestinya Makanya kita sering Tak Omongkan Kita itu harus bersinergi Dalam arti bersinergi Itu gini Kita itu harus menakar Kekuatan kita Sampai seberapa Tau kekuatan kita Kalau mau melawan alam Gitu loh Jadi kita itu gak boleh Dengan belajar ilmu Di sini ada Api Terus kita mendekat Mendekat Belum kepanasan Terus coba kita masuk Kalau ilmu belum Sampai ke situ Kok coba-coba Ya gosong Nah itulah Yang dinamakan Ilmu Kasampurnaning Dumati Ya untuk Maksud Maksud saya ini Belum Belum keseluruhan Cuman itulah dulu Yang harus saya sampaikan Nah kan Mungkin Setelah itu Sudah ada Saran Yang kita Dari Mbah Dano Ketika kita Sudah memahami Itu Walaupun Dalam garis besarnya Kan yang harus Dikerjakan itu Ya yang tadi Barusan Mbah sendiri Ngejelasin Nah terus Kan tadi Bilang tuh Ilmu Kasampurnaning Dumati itu Bukan ilmu Yang Paling tua Di Jawa ini Ilmu yang Paling tua Ya bukan Ilmu yang Paling tua Berarti Walaupun Menurut saya Pribadi Ini tuh Sudah luar Sangat luar biasa Dan merasa Sudah tua Nah ketika Dikatakan Ilmu Kasampurnaning Dumati itu Ilmu yang Bukan yang Sangat tua Di Jawa Nah Untuk Berarti Ada ilmu yang Lebih tua Dari Kasampurnaning Dumati ini Itu sebenarnya Bukan ilmu Yang paling tua Cuma Orang saja Yang menganggapnya tua Karena ilmu itu Tidak ada yang tua Gitu loh Maksud saya Mungkin karena Kita belum pernah Dengar Atau kita tuh Tidak paham Dengan ilmu itu Nah setelah kita itu Menyentuh dengan Apa yang Paling dalam Di dalam diri kita Itu dianggap Ilmu itu tua Sebenarnya Tinggal kita Cara pemahaman Ya Dan Mungkin kita belum pernah Memahami itulah Maka menganggap ilmu itu tua Gitu Karena ilmu itu juga sama Itu adalah penemu Atau pendapat manusia Atau penemuan manusia sendiri Tapi walaupun itu penemuan Bukan penemuan Sembarangan orang Nah Paling tidak itu adalah Orang yang ditokokan Guru Atau ahli spirit Itu yang menemukan ilmu itu Maksudnya kadang-kadang Kita itu gini Daripada nanti Diajarkan ilmu itu Kita tidak paham Ya sementingan kita itu Mengerjakan hidup ini Atau lah Yang penting itu gini Yang penting itu Becek ke titik Oloh ke Torah itu Yang harus diganduli Atau yang harus dipegang Tapi kalau Ilmu dibicarakan Ilmu ini tua Nah Ilmu tua itu berarti kan Umurnya di atas kita Lah yang membicarakan Itu loh kita Gitu loh Cuman ilmu ini Pernah diajarkan oleh Leluhur kita Cuman itu aja Nah turun temurun Cuman itu Tapi gak semuanya Orang itu yang paham Tentang ilmu itu Dan orang biasanya Yang menganggap ilmu itu tua Orang yang sok kagetan Orang yang sok Keheran atau gumun itu Kok saya gak pernah ya Belajar ilmu tentang ini Kok tiba-tiba ada ilmu ini Yang dibedar seperti ini Maka wah itu ilmu tua Gitu Padahal ya Padahal ya enggak Ya mungkin hati kita sendiri Yang gak pernah Kita itu angan-angan Tentang hidup itu loh Kita itu tahunya kan gini Tahunya kita itu dihidup Gitu makanya Kalau tahunya itu Tentang hidup Di saat hidup itu Sakit bingung Saya itu kenapa Begitu Ya karena Sebenarnya Belum pernah mempelajari Tentang apa yang hidup Dan siapa yang menghidupi Dan hidup ini sendiri Itu apa Gitu loh Makanya masuklah ke ilmu Kesampurna yang dimati Biar tahu Gitu Jadi di saat kita itu Sehat Terus tiba-tiba sakit Itu gak bingung Gitu Kalau orang itu gak tahu Ilmu kesampurna yang dimati Itu nantinya Juga akan Kadang-kadang kita itu Berpersangka Buruk dengan orang lain Jangan-jangan Salih sakit ini Karena diginikan orang Atau salih sakit itu Kena ini Nah kita sendiri itu Kadang-kadang gak pernah Menyempurnakan hidup kita itu loh Karena kita itu Makhluk yang paling sempurna Di dunia ini Tapi kadang-kadang tingkah laku Kita itu Seperti Makhluk yang tidak sempurna Gitu Di saat kita itu Kayak Kadang-kadang Sok semugih Di saat kita itu Diberikan wajah yang Tampan Kadang-kadang itu Sombong Ya di saat kita Diberikan wajah Yang cantik Kita itu sok kemayu Padahal itu semua kan Cuman Cuman apa ya Kebetulan lah Cuman itu Kalau tetang hidup kan Satu Satu Nah Makanya kita itu cari Siapa sebenarnya yang hidup Dan siapa yang menghidupi Dan apa yang hidup ini Ya kan itu Karena Orang cantik Orang jelek Itu rasanya sama Kata tentang hidup Gitu loh Di saat menangis ya Seperti itu Di saat ketawa ya Seperti itu Di saat sakit pun ya Seperti itu Gitu Nah itu yang harus kita rasakan Makanya carilah ilmu Kesampurnaan yang itu Biar kita itu Intinya itu gini loh Kita itu gak sombong Tentang hidup ini Jadi gak pernah terkabur Di saat kita itu Diberikan otak yang cerdas Kita itu gak Gak merasa Aku loh yang paling peter Gak seperti itu Ya kebetulan kita itu Diberi otak yang cerdas Cuman itu aja Gitu loh Kita itu cerdas otak kita Tapi begitu di dalam hutan Kita gak membawa apa-apa Begitu ketemu Macan Mana kecerdasan Kecerdasanmu Gitu Gak ada tuh Nah itu Makanya kita tuh harus tahu Porsi kita masing-masing Kita itu Sok cantik Gitu lah Di saat Berteman dengan orang jelek Nah begitu Berteman dengan orang cantik Gitu lagi Kita tuh kadang-kadang Yang dibilang cantik Kita yang dibilang tamat Itu masih minden Gitu Jadi sebenarnya Walaupun kita itu Ciptaan yang paling sempurna Di saat kita itu Ketemu dengan yang sempurna Kita itu juga Merasa tidak Sempurna Nah itu Maka aja carilah Ilmu kesampurna Yang dimati Biar tidak pernah Mempunyai perasaan Seperti itu Dan kita tidak Apa ya Istilahnya itu Ragu dengan Kesempurnaan kita Dan kita itu Tidak membuat Enteng Atau kita tidak Menganggap Tidak menganggap Enteng lah Dengan hidup ini Maka bawalah hidup ini Dengan sesuai Perintah Tuhan Yaitu perintah yang Hidup Dan perintah yang Menghidupi Biar kita itu Jadi manusia Kita tidak menjadi Manung So Nah itu Sampurnaning Dimati Adalah Manusia Di saat Manusia itu bisa Manunggalaki Rosso Rosso yang hidup Dan yang Menghidupi Dan yang hidup itu Sendiri itu Namanya Sampurnaning Dimati Nah begitulah cara Untuk mengerjakan Ilmu Kesampurnan Dimati Itu Bisa digaris Besari Digaris bawahi Ketika Seseorang Menganggap Ilmu itu tua Ternyata Itu persepsi Dia sendiri Karena Belum Karena belum pernah Dengar Belum pernah Dengar itu Dan ternyata Setelah menyentuh itu Baru terasa Wah Ini berarti Ilmu yang paling Tinggi Ilmu yang paling tua Padahal Kesempurnaan itu Sudah berada pada Diri kita Sendiri-sendiri Masing-masing Tapi Begitu ada yang Orang yang mengungkap Wah Ternyata iya Menyentuh Bener-bener Ngena Ngena Nah gitu Terus Lanjut lagi Ini semua itu Mungkin Kalau di Kita dikerucukkan lagi Tentang kehidupan Kan Iya Semua orang itu Pasti Menginginkan Dalam hidup itu Mencari kemudahan Nah Dalam hal itu Kunci untuk Mencari Kemudahan Hidup dalam Segala hal Itu Apa gitu Ya sebenarnya Setiap hidup itu Mudah Nah yang mempersulitkan Ya kita sendiri Karena gini Orang yang dinamakan Hidup di dunia itu Tercapai cita-citanya Itu dianggap Dengan adanya Harta benda Uang yang banyak Seperti itu Itulah Biasanya rata-rata Atau orang yang dibilang Sukses itu Kaya Kan gitu Padahal sebenarnya Ya memang materi itu adalah pendukung Tapi Bukan semata-mata materi itulah Orang itu dibilang sukses Atau Kaya Karena gini Kebanyakan orang yang kaya Yang kita memandangnya itu Kadang-kadang Wah orang itu Berkelimangan harta Apa-apa punya Tapi apakah orang itu Setentram kita Pikirannya Karena gini loh Ya Amit ya Sampai ini kalau bangun pagi jam berapa Jam 6 Jam 7 Sampai jam 7 Enak-enak aja tuh Nah orang-orang yang Kita lihat Yang Yang dianggap sukses Dianggap kaya Itu kadang-kadang habis subuh itu loh Begitu bangun sudah Mengerjakan pekerjaan Gitu Terus dia itu juga Mencari waktu yang Apa Yang Longgar Ya Itu dia harus Memplanning Seminggu sebelumnya Lah kita Jam berapa Mau dajak kemana itu bisa Ya Kan begitu Artinya enggak ada beban Jadi orang itu Kalau sudah bisa memahami Ya itu tadi Kasamporan yang itu mati Itu sebenarnya kaya Ya Karena gini Apa buktinya kaya Kalau orang itu Paham tentang Kasamporan yang itu mati Orang yang berkelimangan harta Belum tentu Dia itu makan itu bebas Ya Karena Apa enggak kena diabetes Apa enggak kena kolesterol Apa enggak kena asam murat Jadi setiap makanan itu diteliti Nah kita yang enggak bergelimangan harta Ada apa aja yang di depan Masuk Dan itu enggak apa-apa Itu Kita berubat Di medis Ya Kadang-kadang di mantri saja itu Sembuh Sembuh Lah orang yang seperti itu Di dokter spesial Ya harganya mahal Itu belum tentu Dia sembuh Dan pengobatan harus Berlama-lama Kadang kita sakit kepala itu aja Minum Obat warung Obat warung Itu sembuh Tapi orang-orang seperti itu Diminum obat seperti itu Kalau enggak dari dokter yang sangat Sangat spesial Karena kan gini Dia kalau beli obat warung Harganya cuma berapa Jadi enggak 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 Begitu yakin Dia yakinnya itu datang ke Dokter yang Spesial Nah Dari sugesti itu juga Memkarui Kesembuhan orang sakit itu Tapi ada kuncinya juga Orang itu pengen sukses Artinya itu gini Biar hidup ini Di dunia itu Enggak terlalu Susah tentang harta Tidak susah tentang pekerjaan Dan kita itu Ya dinamakan panjang umurnya itu Bukan umur yang Cetaknya itu 70 Ditambah lagi 20 Bukan itu Jadi maksud panjang umur itu gini Hidup kita itu manfaat Untuk orang banyak Terus Kita itu mempunyai ilmu juga yang bermanfaat Yang disampaikan ke orang lain Dan orang lain itu mengerjakan Artinya walaupun kita itu mati Tapi ilmu itu masih berjalan Itulah yang dinamakan panjang umur Rezeki banyak Karena kita itu enggak pernah membatasi Kita berteman Kita berteman Ya berteman lah Bersaudara Kita itu tetap menjaga Silaturahmi itu Orang itu yang menjaga itu Dan kita tidak membatasi hubungan kita Nah itu kan cara berteman itu mudah Di mana saja bisa Artinya rezeki itu banyak Di mana kita itu main ke tempat Soanak-sanak Saudara Main di rumah teman Kita dapat suguhan Kita disitu kalau ada makanan Nanti diajak makan Karena rezeki banyak Dan cara ngobrol kita juga enak Nah mungkin dengan ngobrol itulah Akan Seandainya kita itu nganggur Ngobrol-ngobrol dia bekerja Maka kita ditawari untuk Ikut bekerja Nah itu Yang dinamakan umur panjang Rezeki banyak umur panjang Tapi untuk mengharapkan Rezeki kita sendiri Yang supaya mudah Kita itu mencari rezeki Supaya rezeki yang kita dapat berkah Ya paling tidak kita itu harus Mau mendermakan lah Harta kita sendiri Walaupun sedikit Dengan cara apa? Dengan cara kita itu ikhlas Jadi kita memberi itu Jangan pernah pamreh Dan tidak memandang Siapa orangnya Jadi memberi itu jangan Karena ini teman dekat Karena ini itu Kalau kita itu gak memberi itu Sungkan Atau malu Gak seperti itu Jika kita itu melihat orang itu Yang kekurangan Di saat kita itu melihat orang yang Sangat membutuhkan Maka kita harus Mengulurkan tangan Untuk membantu Untuk memberikan Ya walaupun sedikit Bagi kita Tapi nilainya bagi orang yang membutuhkan Yang kekurangan itu besar Terus Disamping itu kita harus ikhlas Kita tidak tendensi dengan Pahala Tidak tendensi dengan Pujian Jadi kita itu ikhlas memberi Ya pada orang itu Tidak mengharap apa-apa Maka Seringkali saya omongkan ya Bumi inilah yang akan menjadi saksi Maka bumi itu akan Mengeluarkan berkahnya Untuk orang itu Jadi memudahkan semua Jalannya orang itu Tapi kalau kita itu memberi karena Biar dilihat orang Biar kita itu di Anggap sok Derma Ya lain lagi Karena pujiannya sudah dapat Jadi rezeki yang diharapkan ya Mampat Terus yang kedua kalinya Kita ngomong itu Kalau bisa Jangan pernah menyakiti Perasaan orang lain Bagaimana itu Supaya kita itu ngomong Orang lain itu bisa gembira Walaupun Siapapun orangnya Setinggi apapun bangkatnya Setinggi apapun jabatannya Seandainya dia itu Bisa mempunyai perasaan Dia manusia Aku juga manusia Jadi manusia itu harus bisa Memanusiakan manusia Itu wajinya Indarilah sifat Supaya kita itu Tetap diberkai oleh bumi ini Dan rezeki itu Akan lancar mengalir Kan tadi itu Sepet bilang ketika Orang yang kaya Makan aja pilih-pilih Kita itu Apa aja tuh Masuk Dan itu menjadi Nggak apa-apa gitu Apakah itu Bukti Kebesaran alam itu sendiri Sudah jelas Pasti Karena kita itu mau derma Apa tuh yang kita dermaikan Oh ya dimakan Itu aja lo pas-pasan Nah kalau orang-orang Ya begitu Seandainya dia mau derma Itu lebih-lebih Tapi kan dia ditumpuk-tumpuk Menjadi harta benda Harta benda itu Bukan karena bersyukur Tapi Untuk kemewahan Kemewahan itu Tujuannya apa Biar dipandang Tetangga itu Wah Seperti pada orang Lain itu Kita itu lo kaya Gitu Jadi dia itu Lebih suka Membuat orang lain Itu dongkol Nah Lebih suka dia Membuat orang lain Itu sakit hati Daripada itu Mengedebankan bersyukur Gitu Ya boleh-boleh Saja-saja-saja Itu Milik-milik mereka sendiri Tapi kan kita itu Harus ingat Di sekeliling kita Itu ada yang Butuh Jadi walaupun sedikit Sumbangkanlah Berikanlah pada Orang yang butuh itu Jadi kita itu Ibaratnya kayak keran Keran Ya keran air itu Nanti keran air itu Di saat dibuka Siapapun Di situ mengalir Aman Tapi di saat keran itu dibuka Gak mau keluar Airnya Ya Di samping jengkel Ini keran rusak Apa keran buntu Ya Daripada sudah lama Dibuka gak keluar air Akhirnya Maka membukanya gak pakai kunci Pakailah palu Nah itu Nah makanya orang-orang yang seperti itu Ini karena sudah diingatkan Dan dia sudah sendiri sudah Banyak pelajaran tentang Menerangkan tentang itu Tapi dia masih saja Kikir pelit dan lain sebagainya Maka kalau sudah alam itu yang malu Sakit yang sulit diobati Terus Rezeki kita Kadang-kadang itu mampet sendiri Nah karena kita hidup itu gini loh Orang itu Enak dari Gak punya menjadi punya Dari pernah Pernah punya Terus menjadi gak punya Gitu Jadi kita itu Harganya itu malah lebih Lebih mahal Orang yang selalu Gak punya itu Daripada orang yang punya Jatuh Melahirat itu malah Lebih rendah harganya Nah itu Makanya harus hati-hati Gitu Jadi ingat masa kayamu Di saat Masa bangkrutmu Ingat Masa hidupmu Ya Jadi saat Nah kamu akan Mati Jadi ingatlah Masa mudamu Sebelum masa Tuamu Nah maksudnya seperti itu Nah itu semuanya Ditemukan di Itu tadi Kasampurnaning Dumati Makanya wajib Hukumnya Bagi orang Jawa itu Kalau mencari ilmu Tentang Kasampurnaning Dumati Itu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya